Intro Anda masih bersama Net12, Jumat malam warga provinsi Changsi, Cina menggelar sebuah tradisi. Lampion, lentera, dan kembang api menyemarakan ritual adat ini. Melambungkan tak kurang 2.000 lentera cahaya ke udara sebagai simbol doa dan sukacita. Menghanyutkan lampion teratai ke sungai, perlambang kesucian sekaligus kesuburan. Juga menggelar tarian nuo, sebuah koreografi kuno penolak bala. Inilah sebagian cara masyarakat provinsi Changsi, Cina merayakan Mid Autumn Festival atau Pesta Pertengahan Musim Gugur. Festival ini berlangsung setiap tanggal 15, bulan ke-8 pada penanggalan Imlek. Saat di mana bulan berada di posisi paling dekat dengan bumi. Masyarakat setempat percaya, purnama yang berdampingan dengan batas langit, melambangkan keseimbangan alam. Layaknya yin dan yang. Tak hanya berpesta dengan pakaian adat, warga juga beramai-ramai mengunjungi kuil dan wihara. Untuk mengaturkan beragam persembahan pada bulan, juga tentunya untuk berdoa. Festival Pertengahan Musim Gugur sudah ada sejak masa dinasti Xia dan dinasti Xiang. Tradisi ini berakar dari kebiasaan masyarakat agraris tradisional Cina. Setiap pasca panen, mereka menggelar beragam ritual dan sesaji pada para dewa. Sebagai pemujaan, ungkapan syukur sekaligus harapan akan musim yang lebih baik. Sampai kini tak hanya di kampung halaman mereka, festival ini menjadi agenda rutin masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton!